Selamat malam Pak Ibu, Selamat malam para guru, para senior, dan Bapak Ibu yang kami ngerti. Nama saya Angon Seno Fitoyo, saya berdasarkan dari Maghudana. Saya menganggung fitologi ademata dari kami. Pada saat kami berkomunikasi dengan beliau, menguntarakan bahwa akan ada profitologi. Dan itu ada terapi, ada meditasi, yang tersirat di dalam hati saya. Saya langsung menjawab Pak Ibu, saya ikut. Kenapa saya spontan langsung menjawab seperti itu? Karena sudah sekitar 3 tahun. Istri saya itu menderita vertigo. Vertigo, tapi vertigonya vertigo sentral. Jadi posisinya berada di petak sini. Keluannya adalah, kalau orang yang tidak tahu mungkin, satu dikira pemahiu, dikira sumber. Kondisi badan tidak. Tapi posisi duduk, kalau duduk seperti ibu-ibu ini sekali tidak bisa lebih dari 1.4 jam. Duduknya harus berada di sebuah, supaya semuanya terkumpul. Sekiranya, saya mengikuti acara ini, Long Pitologi. Di hari pertama, saya dibuka dengan para guru, Sakra 7 dan Sakra 6. Pada saat saya meditasi, kami memenjamkan mata itu. Di depan kita itu sumrauk. Tidak ada waktu. Jadi teman. Dan pikiran masih kemana-mana. Saya mengikuti. Karena prinsip kami, Ibu. Long Pitologi adalah positif. Karena misi saya harus berguna buat minimal untuk diri saya sendiri. Terlebih apa yang ada di rumah tanda saya, misalnya saya memberikan vertigo sentral. Berikutnya begitu di hari kedua, di Bukat Sakra 6 dan 5. Setelah selesai, kita diminta untuk tetap meditasi itu. Apakah ini merupakan suatu hasil setelah Sakra itu dibuka atau bukan, saya enggak tahu. Tapi yang jelas pada saat kami kembali ke tempat duduk kami dan kami meditasi lagi. Kami seperti melihat Lampu sorok di depan saya itu putih, 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 putih. Jadi besi. Itu setelah saya buka di Cakra 6 dan 5. dan berikutnya di hari pertama itu saya mencoba untuk membawa istri saya ke Kronpek. Dari situ setelah datang saya diterima, istri saya diterima oleh para guru, para panitia. Saya ditarik sama Dika Pak Riono. Eioterapi. Saya diminta untuk menerapi istri saya sendiri. Dan juga dari tempatan kerja itu Pak Indren. Pengaruh sudah disaksikan oleh Pak Indren. Apa hasilnya? Memang saya merasakan saat saya menerapi ini, padahal di Kronpek itu banyak sekali. Apa namanya, kepas kangen. Tapi keringat saya keluar banyak sekali. Terus untuk hari berikutnya, yang kedua saya juga ajar juga istri Suka Kronpek untuk diterapi. Perlu bapak, ibu, dan perkara-perkara semuanya ketahui. Saya tanya istri saya hasilnya bagaimana? Hasilnya tidak satu. Tidurnya. Yang setiap malam saya melihat sendiri, pasti selalu kemaham pandi. Ini tidurnya. Dan yang lebih membuat saya positif. Saya yang tadinya kalau tidur di Dampingan itu, kalau malam selalu, oke, orang-orang. Pasti saya. Dua hari ini, kondisi saat kita berdua tidur tenang, tidak ada suara. Jadi kolomnya hilang. Jadi saya tanya lagi, kondisinya lebih nyaman di dunia seperti itu. Dan karena kemarin kami duitkan untuk dari kita semuanya, untuk Pak Hongkong mengatakan, harus belajar untuk meditasi. Kemarin malam saya sudah mulai mencoba untuk meditasi. Malam kayaknya kan sebelum tidur dan pada saat bangun pagi. Tadi malam selesai, biasanya saya kalau tidur sebelum setelah jam 11, biasanya bangun pagi kaku semua. Tapi karena tadi, setelah menginguti ini, tidur pulang sampai rumah jam 10, nggak bisa mungkin langsung tidur, masih harus mandi-mandi dulu jam 12.00. Setelah jam 11.00. Kami tetap merasakan badan kami segar. Tidak ada rasa pusing di dalam kepala lagi. Yang terakhir, yang perlu kami saksikan kepada Bapak-Ibu semuanya, entah benar, entah tidak, nanti mau bawa dari arah guru. Tadi pagi saya melakukan meditasi setelah 20-25 menit. Saya merasakan bahwa tadinya itu ada satu urat di telat akadi, mungkin Bapak-Ibu ada yang tertarik. Dan itu pegang sona sakit sekali. Saya tidak menerapi, Bapak-Ibu. Saya di diuk meditasi. Tidak tahu siapa yang memilihkan. Sampai sekarang, kita ada rasa sakit. Terima kasih. Jadi, mudah-mudahan sekali lagi, Bapak-Ibu, kalau menurut kami, bahwa saya mengikuti di langgasi binangati, keyakinan, percaya, bahwa apa yang kita ikuti ini adalah satu hal yang positif, minimal untuk diri sendiri, kedua untuk orang lain. Saya kiranya itu. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selanjutnya, mohon maaf Ibu Sri Rahayu untuk dihubungan untuk besok. Karena ternyata Guru Sri Rahayu ini lagi pusing. Saya takut nanti kalau berdiri tiba-tiba pusing. Baik, sebagai gantinya, kami mohon berkasakan Guru Sri untuk maju testimoni. Mungkin seluruh kota Maghilan tahu ya kalau Buzuri ini disinginkan tempat kita akseskan.